JING-JING Ketika saya mengikuti Anda dan melihat apa yang terjadi pada Anda, saya sedikit takut untuk bekerja sama dengan Anda, luar biasa, di luar imajinasi saya. Anda memberitahu pacar kecil Anda bahwa Anda pernah menjadi raja para dewa. Mungkin dia tidak sepenuhnya percaya, tetapi saya percaya. Selain itu, tidak mungkin menjelaskan semua kemampuan yang Anda miliki, serta artefak super yang bahkan saya merasa tidak enak. Anda pasti telah keluar dari alam dewa dan kemungkinan menjadi raja dewa hampir 100%. Seperti Anda, jika Anda benar-benar mendapatkan kembali kultivasi Anda sebelumnya, bukankah Anda akan memimpin serigala ke dalam rumah? Bukankah lebih menakutkan daripada pria itu? Lagi pula, dia hanya bekerja keras ke arah itu dengan mengorbankan kepentingan publik dan pribadi, tetapi Anda berbeda, Anda yang telah benar-benar memulihkan wilayah Anda. Apakah mungkin menghancurkan pesawat kita sepenuhnya? Aku bahkan tidak yakin. Jadi, beraninya kau membiarkanku bekerja sama denganmu? Tang San menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, Setelah berdiri di puncak dunia ini, dapatkah kamu juga merasakan kehendak dari pesawat ini? Jingjing tidak berharap Tang San tiba-tiba mengubah topik pembicaraan saat ini, tetapi dia mengangguk tanpa sadar, dan berkata dengan suara yang dalam, Benar, aku bisa merasakannya, Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, Itu benar. Semakin dekat Anda ke batas pesawat ini, semakin Anda bisa merasakan arti sebenarnya dari pesawat itu. Ini mirip dengan penilaian saya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukannya khawatir tentang apa yang baru saja Anda katakan. Karena jika saya bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, menurut Anda apakah pesawat ini akan memungkinkan saya untuk mendapatkan kembali alam saya? Sederhananya. Tidak mungkin bagi saya untuk melewati bencana yang saya sebutkan sebelumnya. Saya hanya mendengarnya. Ini hanya ketika kekuatan seluruh pesawat terkonsentrasi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, jika saya tidak bisa mendapatkan persetujuan dari pesawat, maka tidak ada secercah kehidupan pun, dan jika saya bisa dikenali oleh pesawat berarti pesawat ini tidak ingin menghancurkan saya. Bisakah Anda mengerti maksud saya? Great Crystal Demon Emperor sedikit terkejut dan berkata, Maksudmu, pesawat akan mengenalimu sebagai dewa, Tang San mengangguk, dan berkata, Jika saya benar-benar bisa menjadi dewa di pesawat ini, maka itu pasti hasil persetujuan pesawat. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Kultivasi saya saat ini berada di level yang sama. Zhong sangat kuat, Tetapi dibandingkan dengan pesawat, itu tidak lebih dari seekor semut, dan tidak sulit untuk menghancurkanku sampai mati, Great Crystal Demon Emperor mengerutkan kening dan berkata, Tapi, aku tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa pesawat itu memungkinkanmu untuk menerobos dan menjadi dewa, Tang San bertanya balik. Karena kamu tidak bisa mengetahuinya, mengapa kamu terus mengikutiku? Jika aku gagal melewati kesengsaraan, bukankah kamu juga ingin dimusnahkan bersamaku, Great Crystal Demon King tersenyum kecut, jadi aku sebenarnya lebih gugup darimu. Siapa yang membiarkanku naik kapal pencuri? Sebelum aku menjadi dewa, auraku sudah berhubungan erat denganmu karena kamu, dan itu terintegrasi ke dalam dantianmu. Aku bisa menyerap kekuatan aslimu untuk membantuku tumbuh, dan menggunakan bidang kutub baik dan burukmu untuk sepenuhnya menyembunyikan perubahan keberuntungan dalam kelahiran kembaliku, sehingga Kaisar Iblis Rubah Langit tidak bisa merasakannya. Namun, aku bisa saya tidak menyingkirkan Anda, hanya setelah saya menjadi dewa, saya dapat melakukannya secara mandiri. Oleh karena itu, saya awalnya berencana untuk secara paksa melewati Malapetaka ketika Anda melewati masa kesusahan, dan mencoba menjadi dewa dan pergi sendiri ketika Anda paling tahan. Dari kesengsaraan Guntur. Ini pasti sangat berbahaya. Terutama setelah melihat level pacar kecil Anda ketika dia melewati Malapetaka, saya mengerti bahwa kemungkinan keberhasilan saya jauh lebih kecil, karena Malapetaka Guntur yang Anda hadapi pasti lebih kuat dari miliknya ada banyak. Tapi, saya tidak punya pilihan lain. Saya sudah memilih, jadi saya hanya bisa mengambil risiko. Tapi sekarang setelah Anda melihat semuanya, apakah Anda memiliki cara untuk berhasil mengatasi kesengsaraan? Tang San berkata, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa satu hal pasti 100%. Tetapi jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, setidaknya itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan saya lebih dari 30%. Great Crystal Demon Emperor menarik napas dalam-dalam. Dan berkata, Jika bukan karena keadaan khusus, bagaimana saya bisa berinkarnasi dan berinkarnasi di sini? Itu karena istri saya punya masalah, jatuh, dan terlahir kembali di pesawat ini. Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya datang ke sini dengan memori kehidupan saya sebelumnya. Sekarang, saya telah menemukan dia sudah mati, jadi tujuan akhir saya adalah membawanya pergi dan kembali ke dunia kita sebelumnya. Kembali ke keluarga dan pasangan kita. Oleh karena itu, saya tidak tertarik untuk menghancurkan atau menggelapkan pesawat ini. Bahkan saya juga bersedia membantu pesawat ini. Ini adalah dasar kerja sama kami. Great Crystal Demon Emperor menatapnya dalam-dalam dan berkata, Apakah itu pacar kecilmu? Tang San menganggup, dan berkata tanpa ragu, Ya, dia adalah segalanya bagiku. Oleh karena itu, aku harus menjadi dewa untuk melindunginya dengan baik dan membawanya pergi di masa depan. Great Crystal Demon Emperor menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lalu bagaimana Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama dengan Anda? Tang San berkata, Ada dua hal utama yang memerlukan kerja sama Anda. Jangan khawatir, Anda tidak meminta Anda untuk menolak bencana guntur untuk saya. Bencana guntur milik saya secara alami akan ditanggung sendiri. Dan saya percaya bahwa ketika kamu menemaniku melewati bencana pada saat itu, keuntungan yang bisa kamu peroleh pasti akan jauh lebih besar daripada ketika pendahulumu menjadi dewa dan melewati malapetaka, katakan padaku. Raja Iblis Kristal mengangguk. Dia sangat percaya kata-kata Tang San. Selama periode waktu ini, dia telah mengikuti Tang San. Merasakan darah super yang diciptakan oleh Tang San dan juga menyaksikan proses Tang San membantu putra cantik itu melewati bencana. Itu juga ketika Tang San mengintimidasi Klan Hai, dia merasakan kengerian pemusnahan sembilan langit dan sepuluh bumi untuk pertama kalinya. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk keluar saat ini. Karena dia benar-benar tahu apa yang dikatakan Tang San benar, pada dasarnya mustahil untuk selamat dari pemusnahan sembilan langit dan sepuluh bumi. Jika Tang San tidak memberitahunya bahwa ada secercah kehidupan, dia akan sedikit putus asa. Tang San berkata, Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk saya adalah pergi ke Dewan Pengadilan Leluhur pada saat kritis ketika laporan pekerjaan Tuan Muda May mencapai tingkat kedua. Untuk memilih dan membantunya lulus tingkat, Great Crystal Demon King menoleh untuk melihat tubuh duplikat, mengangguk, dan berkata, Ketika saatnya tiba, kamu akan pergi ke sana, jangan pelit. Kamu harus menghalangi mereka. Jika aku bisa mengikutinya untuk berhasil menyeberang kesengsaraan, maka Anda juga akan dapat eksi secara mandiri. Ketika saatnya tiba untuk memadatkan kembali kesadaran spiritual, semuanya tidak akan menjadi masalah. Paling lama 20 tahun, saya akan dapat kembali ke tingkat puncak sebelumnya, oke. Klon itu mengangguk, Tang San berkata, Adapun hal kedua, itu adalah hal yang paling penting. Ini terkait dengan keberhasilan atau kegagalan kesengsaraan kami. Anda perlu, Tuan Muda May tentu saja tidak tahu apa yang terjadi ketika Tang San mendaki Gunung Kristal Suci, tetapi dia telah secara resmi lulus ujian kedua dari laporan tugasnya, menghadapi mata semua kaisar yang tak terbayangkan, betapa terkejutnya putra cantik itu di dalam hatinya. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan ada tangan besar tak terlihat yang memanipulasi dan bermain-main di balik pembekalan dan penilaiannya. Bahkan keberadaan di tingkat Skyfox Great Demon Emperor hilang, Tang San, Tidak, Saudara ketiga, kamu benar-benar terlalu kuat. Jadi, bisakah saya lulus penilaian terakhir saya? Ekspresi wajah Tianhu Demon Emperor tidak lagi tenang, tetapi dalam keadaan suram. Meskipun Kristal Demon King hanya datang sebentar dan kemudian pergi, statusnya jelas terguncang oleh momen ini, sehingga ekspresi dari mamot Demon King dan Skysplitting Demon King yang sebelumnya menentang semuanya muncul. Lagi pula, dalam nama, Great Demon Emperor Kristal adalah orang yang paling kuat di seluruh istana leluhur, dan pembicara yang sebenarnya, meskipun Great Demon Emperor Tianhu selalu bertanggung jawab, pendapat Great Kristal Demon Emperor tidak dapat diabaikan. Oleh siapapun. Bagaimanapun, reputasi asli ini diperoleh sepenuhnya. Hampir semua pria kuat yang hadir telah digosok ke tanah olehnya. Itu sangat menakutkan, tentu saja, junior seperti Great Demon King Jing Feng tidak ada di antara mereka. Karena dia belum memiliki kualifikasi, lewati pembekalan tahap kedua, lalu pembekalan tahap ketiga. Kamu akan dibaptis atas kehendak leluhur. Setelah melewati baptisan, kamu akan resmi menjadi penguasa kota Kerry, suara kaisar setan besar rubah langit tampak tenang, tetapi tampaknya sedikit berbeda dari awal, penilaian ketiga pengadilan leluhur berbeda dari dua yang pertama. Lebih tepatnya, dua penilaian pertama lebih merupakan ujian bagi penguasa kota, sedangkan penilaian ketiga, sebenarnya, harus lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu harus membawa manfaat bagi penguasa kota. Pembaptisan kehendak pengadilan leluhur hanya dapat dimulai setelah disetujui oleh kaisar. Dalam proses ini, Sama dengan membasuh tubuh dan kesadaran spiritual, menyuntikkan aura dan kekuatan istana leluhur itu sendiri. Biar bisa membuka potensi yang lebih besar. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh banyak pilar huangtian, atau, dalam artian, setelah lulus tes dua level pertama, pembekalan sebenarnya sudah hampir selesai. Rintangan terakhir adalah memanfaatkan dan melewati formalitas, dan kemudian Anda benar-benar dapat mewarisi posisi penguasa kota. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan kaisar setan rubah langit, ekspresi Tuan Muda Mei menjadi serius, karena dia ingat dengan jelas bahwa ekspresi Tang San adalah yang paling serius ketika dia memberitahunya tentang tingkat ketiga. Untuk penguasa kota lainnya, ini mungkin hanya formalitas, hanya pembaptisan sederhana, tetapi untuk Tuan Muda Mei, ini jelas tidak sesederhana itu. Level ini kemungkinan besar akan menjadi yang paling mematikan. Karena pengontrol level ini adalah Skyfox Demon Emperor, hanya penguasa takdir ini yang dapat memobilisasi keinginan pengadilan leluhur di Dewan Pengadilan Leluhur, atau Kehendak Leluhur. Ini adalah sesuatu yang bahkan kaisar setan kristal besar tidak dapat ikut campur, meskipun disaksikan oleh banyak kaisar. Saya khawatir tidak ada yang bisa melihat apa yang ingin dilakukan kaisar setan besar rubah langit sebagai penguasa takdir. Oleh karena itu, Tang San memberitahu Tuan Muda Mei sebelumnya. Level ini harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Itu juga yang paling berisiko. Dan saat ini, itu juga saat baginya untuk bergerak. Oleh karena itu, ketika Raja Iblis Agung Tianhu mengatakan bahwa tahap ketiga akan segera dimulai, Tuan Mei tanpa sadar menjadi gugup. Siap-siap, kaisar iblis besar rubah langit menyapu pandangannya ke arah para kaisar dan melambaikan tangannya, segera, semua pilar kaisar di seluruh dewan istana leluhur menjadi lebih cerah. Setiap emperorskai pilar bersinar dengan warna yang berbeda, bersinar dengan kilau yang berbeda, dan memancarkan aura yang berbeda. Pancaran pilar Huang Tian dengan kaisar duduk di dalamnya lebih terang, dan pilar Huang Tian tanpa kaisar juga memiliki aura. Ini adalah nafas yang ditinggalkan oleh para kaisar dari dinasti masa lalu, dan juga merupakan asal mula dari keinginan istana leluhur. Apa yang disebut kehendak pengadilan leluhur adalah keinginan bersama semua kaisar, dan itu juga merupakan kontribusi semua kaisar ke pengadilan leluhur. Pada saat ini, di bawah bimbingan kaisar setan besar rubah langit, energi di dalam dewan pengadilan leluhur tiba-tiba melonjak dan mulai menjadi semakin kuat. Perhatian kaisar iblis harimau putih dan kaisar iblis phoenix kristal semuanya terfokus pada kaisar iblis rubah langit. Mereka juga memahami bahwa pada level ini, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali kaisar setan besar rubah langit jika dia benar-benar ingin memiliki beberapa cara. Akan sulit untuk melihatnya. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati sebelum terjadi ketika raja iblis agung Tianhu mengambil tindakan, mereka tidak akan pernah ragu untuk bertindak, namun, bahkan mereka agak santai saat ini. Kaisar setan kristal besar muncul dan mengenali Tuan Mudamei, seolah-olah itu adalah keputusan akhir, dan mengenalinya sebagai penguasa kota Kerry. Lagi pula, di istana leluhur, keberadaan yang berani melanggar kehendak kaisar setan kristal besar tidak ada, senyum tipis muncul di wajahnya, dan kaisar setan rubah langit tampaknya telah sepenuhnya memulihkan ketenangannya sebelumnya. Energi yang meningkat di parlemen mulai diam-diam mengelilingi seluruh parlemen. Di mata Tuan Mudamei, pita cahaya berwarna mulai muncul di sekitar tubuhnya, yang merupakan campuran berbagai energi dari kehendak seluruh istana leluhur. Ketika energi ini melewati tubuhnya, sebagian darinya secara alami akan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan sebagian lagi secara alami akan diserap olehnya selama proses melewati tubuhnya. Dalam pertempuran dan tabrakan sebelumnya, konsumsi Tuan Mudamei tidak sedikit. Dan ketika pembaptisan wasiat pengadilan leluhur dimulai, dia terkejut merasa bahwa konsumsi sebelumnya pulih dengan cepat, dan bahkan kesadarannya sendiri tampaknya meningkat dan pulih dengan cepat selama pembaptisan wasiat pengadilan leluhur. Itu membuat seluruh negara bagiannya lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini meningkatkan diri Anda? Tuan Mudamei tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Mungkinkah Kaisar Setan Besar Tianhu benar-benar menyerah untuk menekannya, dan akankah dia benar-benar membiarkan dirinya lulus ujian dan menjadi penguasa kota Kerry? Tapi, pikiran ini melintas di benaknya. Tapi saat berikutnya, dia bangun, tanpa ragu-ragu, menutup matanya, kesadarannya langsung terbenam di lautan kesadaran ilahi, dan dia menggunakan kesadaran ilahi untuk menyentuh niat pedang dari pedang ilahi syura. Seolah-olah menjentikan punggung pedang dengan jari-jarinya, dia mengeluarkan suara tajam yang hanya bisa dia dengar, saat suara mendengung muncul, seluruh tubuh Tuan Mudamei terguncang. Dan seluruh kesadaran spiritualnya terguncang seketika, menyebabkan sabuk cahaya berwarna yang melewati tubuhnya tampak sedikit stagnan, dan pada saat ini, Tuan Mudamei tiba-tiba menemukan beberapa masalah. Bahkan ketika niat pedang dari pedang suci syura menggetarkan lautan kesadaran, energi yang dibawa oleh sabuk cahaya berwarna masih menyatu dengan kesadarannya. Benar, itu terus-menerus menyatu. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan darahnya sendiri. Juga sedang digabung. Artinya, meski dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerapnya, wasiat leluhur yang lewat itu akan terus menyatu dengan tubuhnya dan menjadi kekuatannya sendiri. Murid Tuan Mudamei berkontraksi. Dia mungkin mengerti apa yang akan dilakukan Kaisar Setan Besar Tianhu. Taman Neraka. Tang San diam-diam duduk bersila di atas bunga biru besar. Tetapi pada saat ini permukaan bunga besar ini memancarkan lingkaran hitam dan putih. Menjaga keseimbangan dan bergoyang. Tepat di depan bunga besar ini adalah dunia putih. Surga di neraka, Tang San sudah lama bermeditasi di sini, dia diam-diam menunggu, menunggu saat terpenting tiba. Dan pada saat ini, tiba-tiba, kesadarannya bergetar hebat dan Tang San hampir tanpa sadar membuka matanya, Om Wan, Senandung Yang. Kuat bergema di benaknya dan mata Tang San segera menjadi fokus dan bermartabat. Dia tahu bahwa waktu pertunjukannya akan segera dimulai. Mulai saat ini, dia tidak akan bisa melakukan setengah kesalahan. Begitu dia melakukan kesalahan, itu akan menjadi kematian dirinya dan Tuan Muda Mei. Dia telah menilai bahwa Tuan Muda yang telah pergi jauh ke Istana Leluhur akan memutuskan kontak dengannya, jadi dia telah membuat kesepakatan dengan Tuan Muda di awal. Gunakan saja akal ilahi untuk menjentikan niat pedang syura. Pedang Dewa, syura X Calibur adalah penghubung terkuat di antara mereka, dan artefak super ini sama-sama dekat dengan keduanya. Meskipun sekarang telah menyatu dengan kesadaran putra cantik, ketika putra cantik benar-benar mengaktifkannya, Tang San masih dapat merasakannya pada saat pertama. Meskipun penginderaan tidak jelas tentang kehendak putra cantik, selama ada sinyal ini itu sudah cukup untuk Tang San. Dia melempat dan melangkah keluar dari kehampaan. Tang San telah melangkah keluar dari batas antara neraka dan surga, dan memasuki taman surga. Datang ke hati bunga yang akrab dengan biji teratai besar, segera, Tang San langsung merasakan keberuntungan yang luar biasa bergegas ke arahnya, domain kutub baik dan buruknya tidak perlu diaktifkan sendiri, mereka akan segera melepaskan diri, menyerap aura keberuntungan, menyatu dengan kesesuaiannya sendiri di mata. Langit. Di belakang Tang San, murid vertikal besar secara bertahap muncul, dan pada saat yang sama ada lingkaran hantu rubah langit dengan enam ekor berkedit. Ini persis keadaan konsonan C-Sky-I Tang San sekarang, kebetulan berada di tingkat ke-9. Tapi itu belum mencapai puncaknya. Namun saat ini, dengan mengandalkan penyerapan kekuatan keberuntungan oleh mata konsonan, ranahnya juga mulai meningkat pesat. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia duduk bersila di tempat. Di mata, ada sedikit kecemerlangan yang menghanguskan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama, selama dia bisa melewati penghalang di depannya, maka laut akan cukup luas untuk ikan melompat, dan langit akan tinggi untuk burung terbang. Jika dia ingin mengancam nyawanya dan Tuan Muda Mei lagi, itu akan menjadi lebih sulit. Kekuatan darah di dalam tubuh bersirkulasi dengan sendirinya, dan di dalam dantian, setiap merek darah bersinar terang. Tempat pertama masih Jin Mengbian, garis keturunan super ini, duduk kokoh di posisi teratas, lalu ada konsonan C-I, meski bukan puncak urutan ke-9, tapi juga sangat stabil di posisi ke-2, terutama menyerap kekuatan keberuntungan di depannya, dan bahkan lebih menyilaukan saat ini. Setelah itu barulah transformasi Merak, transformasi Liger, transformasi Naga Roko, Kaisar Perak Biru, transformasi Ruang dan Waktu, dan yang terakhir transformasi Kristal. Setiap merek mengeluarkan kecemerlangan yang cemerlang, secara relatif, hanya waktu dan ruang yang menjadi lebih lemah, karena hanya itu yang merupakan garis keturunan tingkat ke-2. Selain delapan transformasi Dewa Iblis ini, salah satu dari sembilan posisi Tang San saat ini kosong. Posisi kosong ini juga memancarkan cahaya redup, namun karena keberadaannya juga menandakan tidak sempurna, tetapi pada saat ini, di dalam tubuh Tang San, cahaya merah keemasan tertarik, dan bergabung menuju posisi merek terakhir. Ya, saat ini, Tang San ingin memadukan jenis ke-9 transformasi Dewa Iblis untuk dirinya sendiri, dan sepenuhnya mengisi semua 9 transformasi Dewa Iblisnya. Dia hanya harus menghadapi saat-saat terberatnya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak berani bergabung sebelumnya karena saya takut melampaui puncak dan menarik malapetaka, tetapi sekarang, saya tidak peduli lagi tentang ini dengan sampul taman surga dan berkah keberuntungan. Tianjie tidak akan merasakan keberadaannya dalam waktu singkat, dan paling cocok untuk membuat kemajuan lebih lanjut, grup lampu merah keemasan jatuh ke merek hampir secara instan, dan saat berikutnya, seluruh merek tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan merah keemasan yang mempesona. Cahaya yang menyala-nyala sepertinya memenuhi seluruh dantian, dan juga pada saat ini, delapan merek lainnya mengeluarkan kecemerlangan yang cemerlang pada saat yang sama, menekan api merah keemasan kembali ke merek aslinya hampir secara instan. Tidak ada keraguan bahwa merek ke-9 yang dipadukan Tang San saat ini juga merupakan garis keturunan kelas 1, tetapi dia sudah memiliki banyak garis keturunan kelas 1 di tubuhnya. Dan ada kakak laki-laki dengan garis keturunan Super Jin Mengbian, bagaimana dia bisa mengizinkannya adik laki-laki yang belakangan ini maju ke depan, penindasan komprehensif membuat pendatang baru ini dengan cepat menjadi tenang, dan hanya perlu beberapa tarikan napas untuk menyelesaikan kecocokan dengan dantian, tidak diragukan lagi. Ini adalah perpaduan tercepat di antara 9 transformasi Tang San. Dengan berkah dari bidang baik dan buruk dan taman Firdaus, dan di bawah tekanan kekuatannya sendiri yang tak tertandingi, merek ini tidak mampu menahan apapun, 9 merek berkumpul bersama, dan kelompok sinar cahaya secara bertahap menyala di belakang Tang San, 9 kelompok sinar cahaya adalah 9 warna. Dan mereka juga mewakili 9 merek garis keturunan, dan mereka mewakili kekuatan, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mulai sedikit bergetar, bahkan di taman surga, auranya sendiri tidak dapat ditekan, tanpa jeda atau menunggu sesaat, Tang San membuka matanya, pada saat ini, matanya masing-masing bersinar dengan lampu merah dan lingkaran cahaya biru tua, itu sudah dihirup ke dalam tubuhnya olehnya, dan aura indan yang ekstrim yang telah disiapkan untuk waktu yang lama. Mengalir ke bawah, dan langsung di bawah bimbingannya, itu disuntikkan ke dalam darah kaisar perak biru, ya, ini adalah langkah terakhir sebelum melewati Malapetaka. Di sini, dia ingin memanfaatkan kesempatan melintasi Malapetaka untuk sepenuhnya mengintegrasikan kaisar perak biru ke tingkat garis keturunan super. Saat biru tua dan merah-merah disuntikkan ke kaisar perak biru, pusaran Yin Yang yang awalnya stabil di sekitar kaisar perak biru meledak hampir seketika. Yin dan Yang Qi yang menakutkan keluar, dan pada saat itu, bahkan cahaya dari semua tanda merek termasuk Jin mengdian tampak sangat redup, bunga surga yang besar di bawah Tang San juga bergetar hebat, dan semua biji teratai sedikit bergetar. Detik berikutnya, merah dan biru di mata Tang San menghilang hampir bersamaan, kalah. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang penuh gairah. Ah, saat suara menderu itu muncul, seluruh. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi emas. Dan cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang besar dan langsung menuju ke langit. Pada saat ini, Tang San tidak memiliki keraguan tentang auranya, kesadaran spiritualnya benar-benar terbuka, aura garis keturunannya meledak, dan sembilan tanda garis keturunan secara bersamaan mengeluarkan ki dan darah yang berapi-api. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mulai bergetar, dan seluruh taman neraka mulai bergetar hebat, kekuatan keberuntungan. Di Tian Tang Hua mulai meningkat secara eksponensial, dan Tang San dengan paksa menyedotnya ke dalam tubuhnya dengan gila, rumah leluhur, fluktuasi energi yang padat masih menutupi halaman leluhur seperti biasa. Dan orang-orang yang tinggal di halaman leluhur semuanya adalah anggota berpangkat tinggi dari klan kuat utama. Di sini, di Danau Suci Ousiulian, jauh lebih mudah daripada orang luar untuk meningkatkan tingkat kultifasinya, dan juga lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak dukungan energi. Ini juga tempat di mana gerakan ki dari seluruh benua peri berkumpul, dan peluang untuk mendapatkan peluang di sini jauh lebih besar daripada di luar dunia. Ini juga mengapa semua monster dan roh ingin menjadi bangsawan, dan mereka semua ingin memiliki sumber daya yang cukup untuk membiarkan diri mereka memasuki istana leluhur. Di sini, pertumbuhan kekuatan dan perpanjangan umur jauh melampaui dunia luar. Saat ini, masih banyak orang yang mendaki Gunung Suci Tianhu, mendaki Gunung Suci Tianhu, selain anggota klan Tianhu itu sendiri, sebenarnya ada cukup banyak orang dari ras lain yang mendaki ke sini untuk mendapatkan berkah keberuntungan. Begitu Anda bisa mendaki ke puncak-puncak, Anda bahkan bisa mendapatkan hadiah batu takdir sebelum Anda datang ke istana Tianhu, di antara semua kaisar. Kaisar setan besar rubah surgawi diakui sebagai keberadaan yang paling dermawan, dan kemungkinan mendapatkan manfaat dari mendaki Gunung Suci Tianhu jauh lebih besar daripada mendaki Gunung Suci lainnya. Oleh karena itu, tempat ini selalu menjadi tempat suci bagi siarah semua suku bangsa. Seekor monster berdarah emas yang sedang mendaki Gunung Suci Tianhu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena barusan, ia merasakan getaran Gunung Suci Tianhu di bawah kakinya. Apakah ini ilusi? Atau, apakah ini ujian bagi diri Anda sendiri? Monster itu berpikir dengan ragu, tetapi pada saat berikutnya, Gunung Suci Tianhu bergetar hebat lagi. Kali ini jauh lebih jelas dari yang sebelumnya. Seluruh Gunung Suci Tianhu tampak bergetar, dan banyak monster dan roh yang mendaki di seluruh Gunung Suci Tianhu segera merasakannya. Untuk sesaat, semua pendaki berhenti pada saat yang sama, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Warna Tak satupun dari mereka tahu apa yang terjadi, semburan aura yang kuat meletus dari Istana Tianhu di puncak Gunung Suci Tianhu hampir seketika. Dan sejumlah besar keberuntungan menyelimuti seluruh Gunung Suci Tianhu, tetapi pada saat berikutnya, tampaknya ada retakan kecil di Gunung-Gunung Suci Tianhu, dan cahaya keemasan keluar dari retakan ini, terus menerus mengebor. Di bawah selubung keberuntungan yang dirilis di Istana Rubah hari itu, cahaya keemasan dapat ditutupi dalam jarak tertentu pada awalnya sehingga tidak akan bocor, tetapi segera, seluruh Gunung Suci Tianhu berubah menjadi emas, meskipun keberuntungan di Istana Tianhu. Dapat menekan cahaya keemasan agar tidak keluar, langit di atas halaman leluhur telah berubah, ya, langit berubah, dan dalam sekejap, langit menjadi gelap seketika. Kekuatan penindas yang sangat menakutkan turun dari langit. Membuat seluruh keluarga leluhur tampak seperti kiamat, Dewan Leluhur, Pilar Kaisar memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan lingkaran cahaya berwarna melingkari parlemen secara vertikal dan horizontal, pada saat ini, tubuh pemuda cantik yang berada di tanah ditutupi dengan lapisan cahaya berwarna, yang bahkan menutupi aslinya. Warna tubuhnya silver. Auranya juga terus meningkat seiring dengan pemberian cahaya warna-warni ini, tidak hanya peningkatan kultifasinya sendiri, tetapi juga peningkatan kesadaran spiritualnya, Raja Iblis Harimau Putih sedikit mengernyit saat ini, dan melihat situasi di bawah dengan ragu, dari persepsinya, putra cantik itu memang terus-menerus menjadi lebih kuat. Dan tidak ada masalah dalam keseluruhan proses. Kekuatan kehendak istana leluhur murni dan besar, terus-menerus dibaptis dan diintegrasikan ke dalam tubuh putra yang cantik. Anda harus tahu bahwa baptisan memobilisasi energi kemauan dari istana leluhur akan menghabiskan pilar huangtian di dewan dan jarang digunakan. Ini umumnya digunakan untuk menghargai adanya kredit besar dan hanya digunakan sesekali, ketika Kaisar Iblis Harimau Putih dibaptis, dia tidak mengerahkan begitu banyak kekuatan. Dan semakin banyak kekuatan yang dimobilisasi, semakin besar manfaatnya secara umum. Mungkinkah Kaisar Iblis Rubah Langit telah mengetahuinya? Ini karena kompensasi ekstra tidak cukup jika Anda terus membantunya membaptis dan mempromosikannya dengan cara ini. Tidak lama lagi Tuan May akan naik ke tingkat Raja Iblis Hebat. Jika dia benar-benar bisa menjadi Raja Iblis Hebat, dengan bakat yang dimilikinya ditampilkan, kemudian menjadi The Lord of Kary City benar-benar pantas mendapatkan namanya dan tidak mungkin ada keberadaan di antara klan monster paacok yang dapat menekannya, hanya Tuan May sendiri yang merasa semakin salah saat ini. Ranah kultifasinya dan bahkan kesadaran spiritualnya memang terus meningkat. Namun, dia menemukan bahwa meskipun kekuatan yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya terus-menerus menyatu dengan dirinya sendiri, atribut dari kekuatan itu sendiri belum diubah menjadi kekuatan darahnya sendiri, tetapi hanya menyatu. Itu hanya terintegrasi tetapi tidak berubah, dan setiap energi tampaknya memiliki kehendaknya sendiri. Itu setara dengan menyuntikkan banyak energi campuran ke dalam tubuh dan kesadarannya, tentu saja, dengan kultifasi Tuan Mudame, dia dapat memadukan beberapa energi campuran ini, tetapi proses fusi membutuhkan waktu. Tentu saja akan menjadi hal yang baik jika infusnya lambat, atau memberinya cukup waktu untuk mencerna dan menyerap. Namun, proses pengintegrasian energi ini semakin cepat, pembaptisan kehendak pengadilan leluhur seharusnya tidak seperti ini, energi ini seharusnya telah diubah sebelum bergabung ke dalam tubuh seseorang, tetapi sekarang proses transformasi tersebut jelas hilang. Dan bagian dari energi lain-lain yang belum terserap ini terus-menerus memengaruhi kekuatan putra cantik itu sendiri. Aura energi keseluruhannya memang terus meningkat, tetapi di bawah pengaruh berbagai energi dan kesadaran spiritual yang begitu besar, semakin sulit baginya untuk menolak, secara relatif, kesadaran ilahi lebih baik. Ada pedang ilahi Asura yang duduk di tengah kesadaran ilahi, dan niat pedang penghakiman dari pedang ilahi sangat kuat. Tetapi tidak mudah untuk memadukan energi campuran dalam kekuatan darah. Ini semua adalah kekuatan mantan Kaisar. Bagaimana bisa begitu mudah diselesaikan? Pada saat ini, tiba-tiba ada sedikit kejutan di Dewan Pengadilan Leluhur. Raja Iblis Rubah Langit Yang memimpin pembaptisan, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sorot kaget di matanya, pada saat berikutnya, semua Kaisar yang hadir merasa ada yang tidak beres. Tanpa sadar mendongak ke langit, Kaisar Setan Besar Rubah Langit mengangkat tangan kirinya dan mengayun ke udara. Segera, langit di atas parlemen menjadi lebih cerah, dan proyeksi muncul di hadapan semua Kaisar. Itu gelap gulita, gelap gulita, dan dalam gelap gulita ada garis-garis lampu listrik ungu tua berselang-seling. Kekuatan penindas yang menakutkan membuat semua Kaisar merasa sedikit sesak dan tertindas saat ini. Tapi bagian kegelapan ini telah sepenuhnya menyelimuti seluruh halaman leluhur. Apa ini? Kaisar Iblis Jingfeng hampir berseru. Ekspresi Kaisar Setan Besar Rubah Langit akhirnya tidak lagi damai, tetapi menjadi sangat bermartabat. Karena dia juga merasa ada yang tidak beres dengan Gunung Suci Tianhu, dia hampir tanpa sadar menundukan kepalanya untuk melihat Tuan Muda yang cantik di bawah. Sejak gadis ini datang untuk melaporkan pekerjaannya, semua jenis masalah yang tak terkendali telah terjadi. Ini adalah setan merak, apakah itu dibawa oleh keluarga yang mengintip rahasia langit? Hanya mereka yang bisa mengintip rahasia langit yang bisa menipu diri sendiri sebagai penguasa takdir. Ayo pergi dan lihat. Saat berbicara, Kaisar Siluman Rubah Langit telah berubah menjadi cahaya putih dan membubung ke langit. Saat berikutnya menghilang begitu saja, pengadilan leluhur belum pernah terjadi sebelumnya menghadapi ancaman sebesar itu. Semua Kaisar yang hadir terkejut, dan mereka juga bergegas keluar satu demi satu, meninggalkan parlemen, dan datang ke dunia luar. Dan di Dewan, pembaptisan wasiat leluhur masih berlangsung, dan terus mengenai tubuh Tuan Muda yang cantik itu. Hanya saja karena hilangnya kendali langsung dari Skyfox Great Demon Emperor, itu menjadi sedikit lega. Serangkaian cahaya yang kuat, seperti bintang terbit, muncul di berbagai posisi di atas halaman leluhur. Aura tirani juga menerangi kegelapan di langit, dan setiap sinar cahaya mewakili penampakan seorang Kaisar, dan kecemerlangan yang berbeda memantulkan langit dengan warna-warni. Aura gabungan mereka juga menjaga seluruh rumah leluhur, baru saja, klan monster dan klan monster roh di halaman leluhur tanpa sadar merangkak di tanah tidak dapat bergerak di bawah tekanan aura mengerikan yang mengerikan. Mereka hanya merasa tubuh dan jiwa mereka akan hancur. Aura menakutkan ini datang dengan aura destruktif. Petir menakutkan yang berselang-seling tampaknya mampu menghancurkan seluruh halaman leluhur selama mereka jatuh. Di tanah, satu-satunya hal yang berbeda dari tempat lain adalah gunung suci Tianhu yang bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tidak ada keraguan bahwa perubahan di langit terkait dengan gunung suci Tianhu. Hanya saja, untuk monster biasa dan monster roh saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyadarinya. Dia hanya bisa gemetar di bawah paksaan yang menakutkan. Tianhu, apa yang terjadi di sini? Raungan yang dalam terdengar di tengah cahaya merah tua yang sangat besar. Sinar cahaya ini sudah berada di tengah halaman leluhur saat ini, menopang tirai cahaya besar. Sekelompok cahaya putih juga muncul, sedikit lebih lemah dari cahaya merah, tapi tidak terlalu lemah. Suara suram kaisar iblis besar rubah langit terdengar, aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu di luar kendaliku, kamu tidak tahu apa yang terjadi? Lihatlah gunung suci rubah surgawimu. Di tengah lampu merah, suara itu menjadi sedikit lebih marah. Kaisar setan besar rubah surgawi secara alami merasakan perubahan di gunung suci Tianhu, yang awalnya merupakan wilayahnya, kesengsaraan surgawi, ini adalah kesengsaraan surgawi. Dalam kumpulan cahaya biru tua, suara yang agak terkejut dan sulit dipercaya terdengar, kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Bagaimana bisa ada kesengsaraan surgawi yang mengerikan? Di antara kelompok lampu merah adalah orang terkuat dari kerajaan matahari. Kaisar nomor satu dari klan roh, yang lahir dengan bakat alami angkat Tianyang Tianjinghuang. Kaisar empat surga juga penuh dengan kebingungan saat ini. Kaisar iblis rubah surgawi berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun, pertama-tama kita harus menyelesaikan bencana ini. Mari kita bekerja sama untuk membubarkan awan bencana, Ayo, meskipun hubungan antara klan monster dan klan monster roh tidak kentara, mereka selalu berdiri di garis depan bersatu dalam masalah besar. Tiba-tiba, sinar cahaya yang kuat naik ke langit, seperti pilar yang menopang langit, bergegas menuju awan perampokan besar di langit. Awan perampokan besar tiba-tiba bergetar di udara, dan langit langsung menjadi lebih cerah. Dan awan perampokan hitam tebal menembus lubang besar hampir seketika, kombinasi lebih dari selusin kaisar begitu kuat. Bahkan ukuran Jiayun yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebar dalam sekejap, namun, wajah setiap kaisar sangat suram. Karena ketika mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang cloud perampokan, mereka semua dengan jelas merasakan betapa mengerikannya kekuatan di cloud perampokan itu. Yang mampu memusnahkan buku, sumber energi yang kuat meskipun Jiayun tersapu oleh mereka. Namun, aura aslinya masing-masing jelas dilemahkan oleh sebuah lapisan. Ini bukan jenis energi yang dapat dipulihkan dengan cepat, tetapi asal usul darah dan kesadaran spiritual yang saya tidak tahu berapa tahun kultifasinya. Penghancuran lantai pertama hampir membahayakan penanaman semua kaisar. Meski melemah hanya 1%, tapi untuk basis mereka yang besar, 1% saja sudah cukup menakutkan. Dalam kumpulan sinar cahaya, para kaisar menunjukkan warna asli mereka dan pandangan mereka hampir semuanya terfokus ke arah kaisar siluman rubah langit. Secara alami, mereka semua dapat melihat bahwa malapetaka yang mengerikan barusan datang justru karena Gunung Suci Rubah Surgawi dari kaisar setan besar Rubah Surgawi, Tianyang Tian Jingwang berkata dengan suara yang dalam, Tianhu, kamu perlu menjelaskan kepada semua orang, apa yang terjadi, Great Demon King Tianhu mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam. Jika aku memberitahumu, aku tidak tahu apa yang terjadi, apakah kamu percaya padaku, kaisar bumi awan langit berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak tahu, cepat periksa. Dia adalah wanita langka di antara para kaisar. Baru saja dia mengatakan ini, ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah melihatnya dari udara, kesumbuhan di matanya sedikit meningkat, bukan hanya dia, tetapi kaisar lain juga merasakannya, karena langit kembali gelap. Bahkan lebih suram dari sebelumnya, kekuatan penindas yang menakutkan membuat energi yang dikeluarkan oleh kaisar tanpa sadar menjadi lebih terang, karena mereka perlu melepaskan lebih banyak kekuatan untuk melawannya. Dari mana bencana guntur ini berasal? Kaisar Iblis Abadi, yang berada di samping kaisar Iblis Rubah Langit, mau tidak mau bertanya, Raja Iblis Besar Rubah Langit menoleh dan meliriknya, lalu memfokuskan pandangannya ke arah Gunung Suci Rubah Langitnya sendiri, pada saat ini. Selain keraguan, dia juga penuh keterkejutan. Di bawah Gunung Suci Rubah Surgawi, yaitu Bum, guntur meraung di langit, dan guntur ungu yang menakutkan saling silang. Saat berikutnya, guntur besar jatuh dari langit, menghantam tirai cahaya yang diblokir oleh kaisar. Segera, seluruh tirai cahaya bergoyang keras, dan tubuh semua kaisar yang hadir terguncang, dan mereka tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Begitu kekuatan penghancur ini jatuh ke halaman leluhur, seluruh halaman leluhur mungkin akan dihancurkan, aku akan pergi dan memeriksa situasinya. Kaisar Iblis Rubah Langit tidak berani lalai, dia meninggalkan kalimat ini, berubah menjadi cahaya putih, dan langsung pergi ke Gunung Suci Rubah Langitnya sendiri, berdiri di udara, hantu seputih batu giyok telah muncul dari belakang. Tampak seperti ekor rubah sembilan angka. Sembilan ekor rubah besar bergoyang di udara, memancarkan lingkaran halo putih susu. Lingkaran cahaya halo tertutup langsung ke arah Gunung Suci Tianhu, menutupi nafas Gunung Suci Tianhu dan daerah sekitarnya, setelah pengamatan singkat barusan, kaisar setan besar Tianhu telah tenang saat ini. Dan perasaannya paling jelas. Tidak ada keraguan bahwa awan perampokan yang menakutkan di langit tertarik oleh Gunung Suci Tianhu, dan itu akurat dikatakan bahwa itu tertarik oleh cahaya keemasan yang memancar keluar dari bawah Gunung Suci Tianhu. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa yang mampu menarik bencana guntur yang begitu mengerikan, tetapi dia jelas tentang satu hal, yaitu, apa yang ditekan di bawah Gunung Suci Rubah Surgawi, di sana, itu adalah bidang taman neraka yang sedang ditekan. Pikiran pertamanya adalah bahwa kekuatan negatif yang ditekan di taman neraka belum diberi makan, vitalitas yang disuntikan ke dalamnya tidak cukup, jadi ada kerusuhan, namun, dia dengan cepat menyangkal idenya sendiri. Karena ada bunga surga yang duduk di taman neraka, yang merupakan kekuatan asli takdir yang ditinggalkannya, atau sumber keberuntungan seluruh benua peri, bagaimana bisa begitu mudah? Terguncang Oleh karena itu, kekuatan yang menarik bencana guntur haruslah dari luar. Tapi itu juga belum pernah terjadi sebelumnya, ketika Raja Iblis Rubah Surgawi turun ke puncak Gunung Suci Tianhu, sembilan ekor rubah telah menghilang, seolah-olah menutupi langit dan menghalangi matahari, ia mengontrol semua nafas di area ini, dan secara paksa melindungi pengaruh cahaya keemasan di bawah, benar saja. Ji-un di langit sepertinya sedikit tidak dapat menemukan targetnya, dan itu menjadi sedikit lebih lembut. Dan tidak ada guntur yang turun. Ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa malapetaka guntur datang karena sesuatu yang salah di bawah Gunung Suci Tianhu Kaisar Setan Besar Tianhu, sebagai seorang kaisar. Apakah itu kaisar iblis atau kaisar jing? Kebanyakan dari mereka tahu bahwa kaisar iblis besar Tianhu menekan keberuntungan untuk benua peri, dan istana leluhur adalah pusat keberuntungan. Itu sebabnya mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan di sini, yang juga merupakan alasan penting mengapa kaisar setan besar rubah langit memiliki status setinggi itu di istana leluhur, tetapi pada saat ini, situasi seperti itu tiba-tiba muncul, yang tidak pernah mereka duga. Ada yang salah dengan Gunung Suci Rubah Surgawi. Dan kaisar iblis besar rubah surgawi, yang mengendalikan takdir, tidak mengharapkannya sebelumnya, satu-satunya hal yang terasa sedikit salah adalah White Tiger Demon Emperor, pada saat ini, Raja Iblis Harimau Putih dipenuhi dengan perasaan aneh, bukan? Mungkinkah anak itu yang melakukannya, hanya dia yang tahu bahwa Tang San juga mengikuti Tuan Mei ke halaman leluhur. Namun dalam proses laporan Pak Mei, atau setelah memasuki pengadilan leluhur, mereka berpisah. Dia tidak ragu bahwa anak itu akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu cucunya selamat dari Malapetaka. Tapi di mana dia sekarang, dia menghilang dua hari yang lalu. Saya tidak tahu harus kemana. Kaisar Iblis Harimau Putih juga tidak terlalu memperhatikan. Faktanya, jauh dilubuk hatinya, dia tidak berpikir bahwa seorang anak yang bahkan bukan dewa dapat melakukan apa saja ketika putra cantik itu melaporkan tugasnya di Dewan Leluhur, tapi dia juga bisa melihat bahwa Tuan Muda Mei mengandalkan Tang San dan kinerja Tuan Muda Mei dalam laporan pekerjaan hari ini bisa dikatakan luar biasa. Banyak kemampuan, termasuk latar belakang, bahkan mengalahkan Feniks Api Abadi di tingkat Raja Iblis Besar, dan bahkan mendapat dukungan dari banyak Kaisar. Sebagai orang yang memahami asal-usul dan kemampuan Tuan Muda Mei, dia juga penuh dengan teka-teki. Ini seharusnya bukan level yang bisa dia capai. Lalu, apakah ini terkait dengan anak itu? Bocah itu datang ke Istana Leluhur sebelumnya hanya untuk mengatur sesuatu?